Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang Akan kita bahas masih mengenai Pidato yang kemarin disampaikan Oleh Giring Kaneysa Ketua Umum PSI yang Menyatakan bahwa Indonesia akan suram Bila nanti pemimpinnya adalah Seorang pembohong Dan yang dimaksud pembohong tentu saja Yang selama ini dikritik oleh Giring Kaneysa yaitu Pak Anies Baswedan Jadi kalau kita Melihat teman-teman terkait Kritik yang disampaikan Giring itu Seolah-olah Apa yang dilakukan oleh Pak Anies itu Salah-salah bahkan kemarin sudah Kita bahas teman-teman sekecil Apapun yang dilakukan Anies Ini di mata PSI adalah Sebuah kesalahan Sehingga saya melihat Bahwa PSI ini Kurang menerima Terkait Pak Anies Baswedan Menjadi Gubernur DKI Jakarta Yang diinginkan PSI adalah Gubernurnya itu adalah Ahok Basugi Cahayapurnama Itu yang diinginkan oleh PSI Karena apa? PSI yang mengusung Ahok Untuk bersaing Di Bilkada DKI Jakarta Melawan Anies Baswedan Jadi Ahok ini diusung oleh PSI Dan seolah-olah PSI ini tidak menerima Yang jadi Gubernurnya itu adalah Anies Baswedan Karena itu Dari awal setelah Bilkada selesai sampai hari ini PSI terus mengkantar Terhadap Pak Anies Baswedan Namun teman-teman Kritikan yang disampaikan oleh Giring Ganesa maupun PSI Ini tidak ditanggapi oleh Pak Anies Baswedan Hanya saja teman-teman Kemarin Pak Anies memberikan tanggapan Terkait hujatan Cacian Mereka-mereka yang membenci Kepada Pak Anies Baswedan Katanya Pak Anies Bekerja setengah mati pun Ini masih dinyinyiri Masih dikritik Disudutkan Sebaik Nabi Muhammad saja Dicaci, dimaki, dinyinyiri, difitnah Apalagi seorang Anies Baswedan Nah teman-teman Ini ada juga pengamat Yang menyatakan Terkait pidato yang disampaikan Giring Ganesa Kita baca berita teman-teman Dari republika.co.id Pengamat mengatakan Apa yang dilakukan Anies Selalu salah di mata PSI Pengamat komunikasi politik Dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Dritonga menanggapi Kritik Ketua Umum PSI Giring Ganesa Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menurutnya Hal tersebut tampak sudah abnormal Jadi bukan normal lagi Tetapi abnormal Apalagi kemarin Giring menyampaikan Dengan nada tinggi Indonesia akan suram Bila pemimpinnya adalah seorang pembohong Itu di depan Pak Jokowi teman-teman Tetapi saya melihat ekspresi Pak Jokowi Senyum-senyum saja Ketika melihat Giring Ganesa Berpidatuh, berapi-api Menyudutkan seseorang Tidak terima Kalau Indonesia Dimimpin seorang pembohong Saya tidak tahu Kenapa ekspresi Pak Jokowi Senyum-senyum Melihat Pidatuh yang disampaikan Oleh Giring Ganesa Mungkin Menurut Pak Jokowi Mungkin teman-teman Apa yang disampaikan Giring ini terasa lucu Dan aneh Sehingga Pak Jokowi Senyum-senyum Oke kita lanjutkan Teman-teman Ada kesan kritik Yang Ditunjukkan Kepada Anies Bukan lagi Untuk memperbaiki Dan meningkatkan Kinerja Anies Sebagai Gubernur DKI Jakarta Kritik yang mengemuka Sudah mengarah Pada upaya Menguliti Anies Secara personal Katanya Kepada Republika.co.id Sabtu 25 Desember Kemudian Ia melanjutkan Hal itu dilakukan PSI Karena selalu Berseberangan Setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 Usai PSI yang saat itu Mengusung Ahok Kalah dalam Pilkada tersebut Tampaknya PSI hingga Sekarang Belum dapat Menerima Kekalan tersebut Ternyata Pilkada itu Di 2017 Teman-teman 2017 Ahok kalah Melawan Anies Dan sampai hari ini Sepertinya PSI tidak Menerima Kekalan itu Dan tetap Menginginkan Sebenarnya Yang jadi itu Ahok Bukan Anies Baspedan Itu mungkin Dalam benak Bia PSI Karena Sampai hari ini PSI tetap Menyerang saja Kepada Pak Anies Baspedan Akibatnya PSI terkesan Selalu mencari celah Untuk mencari Kesalahan Anies Apa saja Yang dilakukan Anies Dalam membangun Jakarta Tidak ada benarnya Di mata PSI Kata dia Bahkan Kata dia Senyum Anies Yang tulus saja Bisa-bisa Dinilai Ngeledek Pokoknya Anies Harus dinilai Tidak benar Meskipun Kerjanya Mendapat Banyak Penghargaan Dari Lembaga Kompeten Jadi Banyak Penghargaan Yang ditorehkan Anies Baspedan Selama Menjadi Gubernur DKI Jakarta Baik Penghargaan Dari Dalam Negeri Maupun Dari Luar Negeri Besok Besok Mungkin Kita Akan Buatkan Videonya Terkait Prestasi Prestasi Yang Ditorehkan Yang Diraih Oleh Pak Anies Baspedan Selama Menjadi Gubernur DKI Jakarta Kritik Yang Terkesan Membah Buta Dari PSI Bahkan Berpeluang Besar Meningkatkan Elektabilitas Anies Anies Bisa Saja Dinilai Masyarakat Sebagai Sosok Yang Dizolimi Sehingga Semakin Bersimpatik Terhadap Gubernur DKI Jakarta Tersebut Gata Dia Lagipula Orang-orang PSI Termasuk Kirin Bukan Sosok Yang Credible Di Mata Masyarakat Karena Itu Ungkapan Mereka Tidak Akan Dianggap Mayoritas Masyarakat Indonesia Kalaupun Ada Dukungan Terhadap Kritik PSI Tampaknya Itu Datang Dari Kader Dan Simpatisannya Serta Pendukung Ahok Yang Jumlahnya Tidak Banyak Sehingga Dampaknya Terhadap Anies Tampaknya Akan Sangat Minim Karena Itu Ia Menilai Sikap Anies Yang Diam Terhadap Semua Kritik PSI Sudah Tepat Meladeni Orang Yang Tidak Credible Justru Akan Membuat Kredibilitas Anies Ikut Turun Jadi Disarankan Pak Anies Tidak Usah Menanggapi Kritikan Yang Datang Dari PSI Apalagi Dari Giring Jadi Katanya Teman Giring Ini Sosok Yang Tidak Kredible Melihat Siapa Giring Ganesa Ketika Dilakukan Survei Capres Nomor Urutan Itu Di Bawah Kalah Jauh Sama Pak Anies Basmedan Kalau Kita Lihat Elektabilitas Antara Anies Dan Giring Ganesa Jauh Banget Tetapi Kalau Kita Standarkan Anies Prabowo Kemudian Pak Ganjar Ini Se-level Karena Tiga Orang Bersaing Elektabilitas Untuk Capres Di 2024 Ini Se-level Kalau Kita Bandingkan Anies Dengan Giring Ini Kalah Jauh Teman Teman Perbedaannya Ada yang Mengatakan Bagi Bumi Sama Langit Jauh Banget Teman Teman Makanya Kata Pengamat Tidak Perlu Melateni Kritikan Yang Disampaikan Oleh Giring Ganesa Jadi Kritik PSI Yang Tidak Abnormal Itu Sebaiknya Dianggap Angin Lalu Saja Biarkan Mereka Terus Mengkritik Hingga Hilang Kendali Sehingga Mereka Kata Dia Sebelumnya Diketahui Di dalam Salah Satu Pidatonya Giring Mengatakan Generasi Muda Saat Ini Adalah Orang Orang Yang Optimis Namun Hal Tersebut Akan Terancam Jika Indonesia Dimimpin Oleh Sosok Yang Memiliki Rekam Jejak Menggunakan Isu Suku Ras Dan Antar Golongan Atau Sara Untuk Menjadi Pemimpin Nah Seperti Ini Teman Teman Tuduhan Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Kapan Pak Anies Menggunakan Isu Sara Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 Kemarin Tetapi Ini Diungkap Oleh Giring Ganesha Oke Kita Lanjutkan Teman Teman Kemajuan Kita Akan Terancam Jika Kelak Orang Yang Menggantikan Pak Jokowi Adalah Sosok Yang Mempunyai Rekam Jejak Menggunakan Isu Sara Dan Menghalalkan Segera Cara Untuk Menang Dalam Pilkada Ujar Giring Dalam Perayaan HUD Ketujuh PSI Pada Hari Rabu Giring Tak Menyebut Nama Ketika Memprediksi Perjalanan Bangsa Indonesia Akan Suram Jika Dipimpin Oleh Orang Yang Berkarakter Intoleran Hanya Sosok Yang Dimaksud Mengarah Kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Basmedan Menurut Dia Kemajuan Tidak Akan Hadir Jika Bangsa Ini Dipimpin Oleh Sosok Yang Menggunakan Politik Identitas Indonesia Akan Suram Jika Yang Terpilih Kelak Adalah Seorang Pembohong Dan Juga Pernah Dipecat Oleh Pak Jokowi Karena Tidak Becus Bekerja Ucap Giring Ganesia Itu Teman Teman Pandangan Dari Seorang Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga Menanggapi Terkait Kritik Yang Disampaikan Oleh Giring Ganesia Katanya Ini Kritik Yang Sudah Abnormal Diluar Normal Dan Diminta Pak Anis Tidak Usaha Melateni Kritik Yang Disampaikan Oleh Bia PSI Atau Giring Ganesia Karena Akan Menurunkan Kredibilitas Pak Anis Sendiri Kalau Menanggapi Terkait Kritikan Yang Disampaikan Oleh Giring Menanggapi Kritik Yang Disampaikan Giring Berarti Ikut Menaikan Popularitas Dari Giring Ataupun Bia PSI Jadi Percuma Kalau Menanggapi Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh Giring Ganesia Biarkan Mereka Mengkritik Biarkan Mereka Mengatakan Anis Baswedan Pembohong Anis Baswedan Intoleran Anis Baswedan Apalagi Itu Memainkan Isusara Biarkan Mereka Bicara Sampai Hilang Kendali Sehingga Mereka Akan Menjadi Bumerang Dan Ketika Masyarakat Mengetahui Anis Dihinakan Seperti Itu Direndahkan Seperti Itu Maka Akan Banyak Orang Yang Bersimpatik Kepada Pak Anis Ketika Orang Dihina Direndahkan Maka Masyarakat Tentu Akan Simpatik Dan Inilah Akhirnya Yang Akan Menjadi Peluang Pak Anis Menaikan Elektabilitas Dan Bisa Jadi Pak Anis Akan Memimpin Indonesia Menjadi Presiden Republik Indonesia Itu Harapan Bagi Pendukung Pak Anis Baswedan Karena Untuk Pak Anis Baswedan Di 2024 Jadi Harapannya Pak Anis Ikut Berkontestasi Di Pilpres 2024 Dan Bisa Memenangkan Kontestasi Itu Dan Diharapkan Juga Kalau Bisa Giringganesa Juga Maju Saja Menjadi Calon Presiden Kira-kira Berapa Banyak Orang Yang Memilih Giringganesa Dan Berapa Banyak Orang Yang Memilih Pak Anis Baswedan Itu Akan Teruji Kredibilitas Seseorang Dalam Pertarungan Politik Baik Di tingkat Pilkada Maupun Di Pilpres 2024 Harapan Kita Giring Juga Maju Karena Giring Sudah Mengatakan Siap Menjadi Calon Presiden 2024 Dan Agar Mencalonkan Tapi Masalahnya Teman-teman Apakah Bisa Giringganesa Itu Mengumpulkan Suara 25% Atau 20% Suara Di DPR Satu DPR Saja Ini Tidak Didapatkan Oleh Bihak PSI Di Senayan Apalagi Harus Mengumpulkan 20% Suara Ini Terlampau Berat Itu Yang Bisa Kita Bahas Teman-teman Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh